Pemirsa seorang pelajar di Sinjai, Sulawesi Selatan tewas setelah dikeroyok sejumlah remaja. Ironis ya, pengeroyokan dilakukan di halaman kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Keluarga remaja korban pengeroyokan histeris ketika jasad FM tiba di rumah duka, di jalan anggrek lurahan Balangnipah, Sinjai, Sulawesi Selatan. Remaja 17 tahun ini tewas setelah menjalani perawatan di rumah sakit akibat penganiayaan berat. Minggu 29 Mei, FM yang sedang berselancar di internet mengakses wifi di kantor Diskom Info Kabupaten Sinjai, tiba-tiba diserang sekelompok remaja. Setelah mendapat kekerasan bertubi-tubi, korban sempat berhasil melarikan diri. Diduga pengeroyokan terjadi karena pelaku mendendam lantaran pernah dikeroyok korban. Namun polisi terus mendalami motif utama penganiayaan. Atas insiden tersebut, polisi meminta keterangan 11 orang, di mana 8 diantaranya teridentifikasi melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban. Kebetulan salah satu teman daripada terduga pelaku itu mengatakan bahwa saya juga pernah bermasalah dengan korban atas mama inisial FM tadi, bahwa saya juga pernah dikeroyok oleh FM. Makanya si terduga pelaku YD ini memukul korban. Kemudian adalah beberapa temannya, teman-teman pelaku yang sementara berhadapan hasil pemeriksaan, kita mengidentifikasi ada sekitar 8, kurang lebih 8 orang yang melakukan pemukulan dan menendang terhadap korban FM. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 80 ayat 3, Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Untuk mengetahui perkembangan terkini, penyidikan kasus ini sudah bergabung bersama kami Ibtu Abustam, Kasat Reskrim Polres Sinjai. Selamat siang Pak Abustam. Selamat siang Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abustam, ini sebenarnya bagaimana kronologi kejadiannya Pak? Baik Mbak, terkait dengan tindak pidana pengenaian anak di bawah umur yang terjadi pada hari minggu kemarin, sekitar pukul 20.30 Wita. Tepatnya di Jalan Persatuan Raya di halaman kantor Pemimpo Pemda Kabupaten Sinjai. Awalnya korban bersama teman-temannya sedang duduk dan menikmati atau menggunakan layanan Wifi yang disediakan oleh Komimpo. Kemudian tidak lama, datang salah satu pelaku berinisial YEDE, kemudian mencari teman korban, karena pernah bermasalah sedikit, ada ketersinggungan. Kemudian kita melihat bahwa memang ada teman yang dicari itu, teman korban yang dicari itu, si salah satu pelaku ini kemudian memanggil teman-temannya keluar ke salah satu BTN di Kabupaten Sinjai, menyampaikan kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya datang ke tempat kejadian perkara tersebut. Kami jelaskan bahwa dari teman-temannya itu dengan pelaku ada sekitar 18 orang, dengan menggunakan roda dua, mungkin berbuncangan tiga, datang ke halaman kantor tersebut. Nah, di sana juga ternyata salah satu teman pelaku tadi yang memanggilnya itu mengatakan juga bahwa korban juga sering ngumpul di halaman kantor tersebut. Nah, kebetulan korban ini pernah ada permasalahan sebelumnya, karena pernah melakukan pengeroyokan terhadap teman pelaku itu. Baik, dari 18 yang ada di lokasi kejadian, saat ini sudah berapa orang yang ditetapkan jadi tersangka, Pak? Dari 18 orang itu, kita sudah mengamankan sekitar 16 orang, anak, ya dibuat umur, untuk dimintai keterangan ya secara intensif. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh rekan-rekan kami, kemudian dengan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang kami temukan dan kami melaksanakan gelar berkara, kami telah menetapkan 9 orang tersangka terhadap pelaku pengenaian anak di bawah umur tersebut. Dan Alhamdulillah, kesembilan tersebut sudah kami semuamankan dan sudah kami lakukan penahanan untuk proses lebih lanjut. Dari 9 orang tersangka ini, semuanya apakah masih di bawah umur terkait penanganan tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur ini? Baik, sebenarnya motif dari pengeroyokan ini apa, Pak? Dan apakah memang belasan orang ini semuanya bermasalah dengan korban atau hanya 1-2 orang saja yang bermasalah dengan korban, Pak? Baik, terima kasih. Jadi terkait motifnya, yang bermasalah cuma 2 orang yang punya masalah dengan korban besar pertemannya. Namun, karena mungkin spontanitas atau adanya kebersamaan dari para remaja ini, sehingga turut serta melakukan pemukulan dan pengenaian terhadap korban tersebut. Kalau teman-teman dari yang memiliki dendam ini, bisa dikatakan spontanitas. Lantas dari pelaku utama, ini apakah memang sudah merencanakan pengeroyokan atau memang terjadi begitu saja? Hasil penyidikan kami sementara, bahwa memang yang pertama datang di kantor tersebut memang mencari salah satu teman daripada korban. Karena pernah ada bermasalah. Kemudian, setelah betul memastikan bahwa memang yang dicari itu ada di tempat tersebut, datanglah memanggil teman-temannya. Sehingga secara spontan mereka semua datang ke situ. Nah, dalam perjalanan, kebetulan teman yang tidak panggil itu juga mengatakan bahwa saya juga pernah ada bermasalah dengan si korban yang meninggal dan sering juga berkumpul di situ. Nah, pada saat sampai di sana sudah tidak ada. Si yang dicari tadi itu lari. Lari, sehingga yang didapat adalah korban sendiri. Sehingga dilakukan laku lalu. Lalu untuk menangkap para pelaku ini kan tadi ada total 16 yang ditangkap dan sebagian di antaranya 9 orang diajadikan tersangka. Sebagai itu Pak, ini penangkapannya prosesnya seperti apa? Apakah bisa dilangsungkan dalam satu malam? Dan apakah memang pelaku yang ditangkap ini kooperatif ketika ditetapkan sebagai tersangka Pak? Baik, terkait kami sampaikan bahwa kami belum melakukan penangkap. Kami mengamankan ya. Kami mengamankan ke-16 anak tersebut. Kemudian kami melakukan pemulisan secara intensif dan menetapkan 9 tersangka. Terkait dengan ke-16 tersebut, kita melakukan pengamanan terhadap mereka itu kami amankan dalam waktu kurang dari 1x24 jam. Itu bentuk respon kami terhadap kejadian yang terjadi di Kabupaten Sinjai. Kemudian ada juga beberapa pihak keluarga yang menyeratkan anaknya secara langsung untuk dilakukan pendalaman di pihak kepolisian. Baik, lantas untuk pasal yang dikenakan ke para pelaku ini pasal apa, Pak? Pasal yang dikenakan karena ini mengakibatkan meninggal dunia, sehingga kami kenakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, Pak. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Kita harapkan semoga kejadian ini tidak terulang kembali sehingga mungkin generasi muda sekarang bisa memanfaatkan waktu mereka untuk belajar di rumah dan juga berkumpul bersama keluarga. Terima kasih, Pak. Sehat selamat. Terima kasih banyak, Pak.